Bismillahirrahmanirrahim Hai semuanya Kembali lagi bersama saya di Biomed Official Channel Kajian Matematika Oke pada kesempatan kali ini Kita akan membahas tentang Faktor integrasi Faktor integrasi yang bisa digunakan Untuk menyelesaikan Persamaan diferensial Linear Nah untuk itu kita akan Melihat terlebih dahulu materinya Sebelum kita lanjut ke Solusi Disini kita harus mengetahui terlebih dahulu Apa arti dari Persamaan diferensial Nah persamaan diferensial ini Adalah suatu Yang linier tentunya Linier ini liniernya itu Disini perlu kita Ingat kembali bahwa kelineerannya Itu pada variable Y nya Dan beserta turunan-turunannya Kemudian kita dari sini Punya bentuk umum Bentuk umum dari persamaan diferensial Linier order pertama Itu adalah A1X DY per DX Ditambah dengan A0X Y sama dengan GX Disini Kita namakan yang ini Sebagai katakanlah Persamaan Persamaan pertama ya Lalu Nah setelah kita punya Bentuk umum Disini kita punya Bentuk standar Bagaimana cara kita memperoleh Bentuk standar Bentuk standar ini Kita Peroleh dengan cara Bagi Persamaan pertama Ini kita bagi dengan A1X Jadi keduanya Kedua ruas Kita bagi dengan A1X Jadi disini ada Apa namanya Dibagi jadi DY per DX Ini ada PX PX ini sendiri adalah A0X Dibagi dengan A1X Itu sama dengan FX FX ini adalah GX Dibagi dengan A1X Sehingga kita Misalkan ini Apa namanya Kita tulis sebagai Persamaan yang Kedua Nah disini ada PX Ini catatan Ini ada PX disini Kita kenal disini Ada PX Itu isinya adalah A0X A0X Dibagi dengan Berapa A1X A1X Nah yang jadi Catatan disini PX ini Dia harus Continue Jadi ini harus Continue Continue Jadi artinya Disini Kalau ada Yang membuat Dia discontinue Di A1X Maka Ada yang membuat 0 Katakanlah disini Maka dia Keluarkan dari Domain solusinya Nantinya Nah begitu pun Pula dengan FX disini Jadi Fungsi PX Dan FX Dan FX Dimana FX Ini adalah GX Dibagi dengan AX A1X Kasih dan Ini harus Merupakan fungsi Yang Continue Oke Baru nanti disini Kita akan punya Dapatkan ide Untuk mencari Solusi Idenya Dari sini Kita Ruas kiri Yang ada Yang ada Di persamaan Pertama Ini Atau Di persamaan Kedua Sorry Di bagian Ini Di persamaan Kedua Yang ini Ruas kiri Ini DY per DX Ditambah PXY Disini Kita Apa namanya Kita buat Atau kita Akan setting Yang Di ruas kiri Persamaan Kedua Ini Menjadi Hasil Kali Antara Fungsi Khusus Jadi nanti Dia akan Kita setting Menjadi Hasil Perkalian Antara Fungsi Khusus Jadi nanti Ini menjadi Hasil Turunannya Turunan Dari Hasil Kali Antara Fungsi Khusus Yang nanti Kita sebut Sebagai Faktor Integrasi Dan Fungsi Y Antara Fungsi Khusus Dan Fungsi Y Masalah Kita Disini Adalah Apa Sekarang Fungsi Khusus Tersebut Atau Kita sebut Dengan Faktor Integrasi Apa Sekarang Faktor Integrasinya Kita akan Melihat Cara Mengkonstruksi Bagaimana Kita Menentukan Faktor Integrasinya Disini Kita Buka Lembar Baru Disitu Perhatikan Persamaan Tadi Punya Ruas Kirinya Ruas Kirinya Kalau Kita Klikkan Dengan Misalkan Fungsi Khusus Fungsi Khusus Tersebut Kita Notasikan Dengan Mu X Ini Adalah Faktor Integrasinya Nah Kenapa Dikatakan Faktor Integrasi Nanti Kita Lihat Apa Namanya Alasannya Ini Kalikan Dengan Ruas Kiri Tapi Masalah Kita Disini Adalah Mencari Ekspresi Ini dulu Mencari Ekspresi Mu X Ini Siapa Benernya Ini Siapa Barangnya Apa Yang Harus Kita Fungsinya Apa Yang Harus Kita Apa Apa F Mu Ini Biar Bisa Di Operasikan Harus Fungsi Yang Siapa Dari Mana Dapat Perhatikan Bahwa Tadi Itu Bahwa Ruas Kiri Ruas Kiri Itu Akan Sebagai Hasil Turunan D X Hasil Turunan Antara Fungsi Khusus Ini Katakanlah Disini Adalah X Dikali Dengan Y Antara Fungsi Khusus Dengan Y Dan Kalau Kita Hitung Bagian Ini Bagian Ini Menjadi Apa Menjadi Mu Kemudian Disini Ada D Y Per DX Kemudian Ditambah Dengan D Mu Per DX Aturan Turunan Dikalikan Dengan Y Nah Ini Kita Akan Buat Tadi Ide Ini Ide Ide Menjadi Kalian Antara Ini Turunan Ini Kalau Kita Lihat Pas Kirinya Disini Ruas Kirinya Adalah Apa Mu DY Per DX Ya Ditambah Dengan Mu P Kan Mu P Y Nah Ini Yang Bagian Ini Ini adalah Ruas Kiri Yang Dikalikan Dengan Mu Ini ruas Kiri Yang Dikalikan Mu Otomatis Berarti Disini Karena Hasil Turunan Dari Sini Adalah Mu DY Per DX Ditambah Maka Kalau Kita Sama Dengan Ruas Kirinya DY Per DX Ditambah Dengan Mu Py Jadi Kita Akan Memperoleh Dari Sini Apa Disini Ini Habis Tinggal Y Juga Habis Tinggal Ini Tinggal D Mu Per DY DX D Mu Per DX Sama Dengan Mu P Kita Sudah Punya Ini Diperoleh D Mu Per DX Sama Dengan Mu P Lalu Dengan Menggunakan Apa Namanya Separasi Variable Dengan Menggunakan Separasi Variable Kita Akan Peroleh Diperoleh Diperoleh Disini Ini Kita Apa Namanya Kita Separasi Variable Maka Kita Punya D Mu Per Mu Jadinya D Mu Per Mu Sama Dengan Ini P DX Ini Dari Yang Mana Dari Yang Bagian Ini D Yang Ini D Mu Per DX Sama Dengan Mu P Itu Kalau Kita Ubah Menjadi D Mu Sama Dengan P DX Hati-hati Disini P Ini Adalah Fungsi Terhadap X Ini Adalah Fungsi Terhadap X Seperti Yang Dituliskan Di Slide Sebelumnya Disini Ini Adalah Bentuk Standarnya D Y Per DX Ditambah Dengan P X Y Disini Jadi Ini P X Y Itu P Ini Adalah Fungsi Terhadap X Sehingga Di bagian Ini Ini Juga Kalau Diintegralkan Terhadap X Ini P Ini Adalah Suatu Fungsi Atau Kalau Agar Jelas Disini Kita Bisa Tulis Ini P X Maka Kalau Kita Lakukan Pengintegralan Pengintegralan Di Kedua Ruas Ini Kita Integralkan Ini Juga Kita Integralkan Maka Hasilnya Disini Adalah Len Len Mu Len Mu X Len Mu X Sama Dengan Ini Integral Dari Siapa P X Ini Integral Dari P X DX Ya Oke Plus C Kalau Diintegralkan Kan Ini Ada Plus C Di Daerah Sini Ada Plus C Atau Sebelum Kesana Juga Ini Masih Len Mu Sama Dengan Integral Dari P X Plus D X Sehingga Kita Akan Memperoleh Kalau Ini Dieksponensialkan Ini Dieksponensialkan Maka Nantinya Disini Adalah Menjadi Mu X Yang Ini Kan Mu Merupakan Fungsi Terhadap X Sama Dengan Ini Kita Eksponensialkan Kedua Ruas Menjadi Eksponen Dari Integral Disitu Kemudian P X DX Oke Nah Inilah Yang disebut Dengan Fungsi Khususnya Yang Nanti Kita Sebut Sebagai Faktor Integrasi Jadi Dari Sini Barangnya Sudah Jelas Barangnya Adalah Eksponen Integral Pangkat Dari Integral PX DX Ini Barangnya Jadi Fungsi khusus Yang tadi Yang disini Kita akan Idenya Kita akan Mengkalikan Mu Mu Kita sudah Punya Bentuknya Sekarang Bagian Ini kan Idenya Ruas Kirinya Itu Kita akan Buat Menjadi Turunan Hasil Dari Perkalian Antara Fungsi Khusus Dengan Y Tadi Idenya Seperti itu Di slide Sebelumnya Disini Ada Idenya Ruas Kirinya Dibuat Sebagai Turunan Hasil Kali Antara Fungsi Khusus Faktor Integrasi Dan Fungsi Y Maka Disini Kita sudah Punya Bentuk Ekspresi Dari Fungsi Khususnya Itu Sendiri Siapa Disini Mu Adalah Ekonen Integral Vx dx Oke Hal ini Menunjukkan Apa Menunjukkan Bahwa Ini Sudah Ekspresi Ini Sudah Sudah Bisa Digunakan Atau Sudah Jelas Jadi Nanti Untuk Teknik Berikutnya Kita Gunakan Ekspresi Ini Untuk Menjadi Faktor Faktor Integrasi Oke Jadi pada Apa Namanya Untuk Selanjutnya Ini Selanjutnya Nanti Kita Akan Kalikan Selanjutnya Dikalikan Kedua Ruas Sekarang Kan Sudah Punya Ini Kedua Ruas Kedua Ruas Bentuk Standar Hati-hati Bentuk Standar Itu Tadi Ruas Kedua Ruas Kedua Dengan Saya Sebut Yang Tadi Disini Yang Bagian Ini Disebut Sebagai Ini Faktor Integrasi Faktor Integrasi Ya Atau Kita Tulis Dengan FI Sehingga Disini Bagian Ini Kita Apa Namanya Kita Kalikan Kedua Ruas Dengan Faktor Integrasi Faktor Integrasi Maka Kita Akan Peroleh Apa Diperoleh Eksponen Dari Integral Tadi Yang Ini Ini Adalah Faktor Integrasinya Integral Dari PX DX Kemudian Ini Dikali Dengan D Y D Y DX Ini kan Bentuk Standarnya Ditambah Dengan PX Disini Ada PX Dikali Dengan Eksponen Dari Integral P Disitu PX Kemudian DX Ya Y Jadinya Sama Dengan Ini Eksponen Sama Ini Eksponen Integral PX DX Dikalikan Dengan F Tadi FX Nah Jadinya Seperti Ini Sehingga Kita Sudah Tahu Bahwa Ekspresi Yang Di ruas Kiri Ini Adalah Hasil Kali Turun Hasil Turunan Dari Pekalian Antara Faktor Integrasi Dengan I Maka Kita Bisa Tulis Yang Ruas Kiri Ini Menjadi D Per DX Dari Siapa Dari Perkalian Antara Faktor Integrasi Yaitu Eksponen Dari Integral Integral PX Di situ Integral PX DX Dengan Siapa Dengan Y Ya Ini Sama Dengan Ini Tetap Sama Berarti Ini Ada Eksponen Integral Dari PX DX FX Oke Nah Kita Sudah Sampai Di Sini Maka Langkah berikutnya Untuk Mencari Atau Mendapatkan Solusi Kita Integralkan Kedua Ruas Ini Integralkan Kedua Ruas Jadi Kita Akan Memperoleh Apa Integral D Integral D D D Per DX Yang Ini Terhadap X Tentunya Itu Integral Dari DX Kemudian DX Dikalikan Dengan Y Ini DX Disini Jadi Ini Operator Integralnya Sama Dengan Integral Ini Kita Integralkan Juga Dari Eksponen Integral P X PX DX DX Untuk F Dikalikan Dengan FX Terhadap Integralnya Terhadap X Jadi Kita Punya Yang Seperti Ini Nah Ini kan Kalau Diintegralkan Hasilnya Apa Ini Integralnya Ini Terkiri Karena Ini ada Integral Dengan Turunan Dia Saling Melebur Nah Ini Adalah Antitunan Integral Itu Maka Ini Akan Menjadi Eksponen Integral Dari PX Di PX DX Dikalikan Dengan Y Itu Sama Dengan Yang Ini Jadi Ini Integral Untuk Eksponen Dari Integral PX DX Dikali Dengan FX Dan Integralnya Terhadap X Oke Kita Dapat Bentuk Yang Seperti Ini Sehingga Dari Sini Kita Bisa Selesaikan Kita Bisa Menyelesaikannya Untuk Y Kalau Kita Selesaikan Bentuk Ini Untuk Y Kita Bisa Memperoleh Y Disini Sama Dengan Ini Berarti Bagian Yang Exponent Yang Ada Di ruas Kiri Yang Bagian Ini Itu Bisa Menjadi Pembagi Disini Ya Menjadi Pembagi Disini Oke Ini Kalau Kita Tulis Dia Akan Menjadi Ini Ada Exponent Ini Dibagi Berarti Negatif Negatif Dari Integral P PX PX DX Disitu Ya Dikal 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 Dengan Integral Yang Ini Integral Dari Siapa Exponent Integral Dari PX Ya Integral PX DX FX Disini Kali FX Ya Kali FX DX Lalu Ditambahkan Dengan Nanti Kalau Ini Sudah Di Integral Nanti Ini Ini Akan Menjadi Plus C Atau Ini Dibiarkan Ini Nanti Ada Plus C Di Bagian Ini Tapi Plus C Kita Kalikan Jangan Lupa Dengan Exponent Yang Ada Disini Atau Ini Kita Kasih Tanda Kurung Agar Nanti Disini Kan Hasil Integral Ini Itu Nanti Mengandung Konstanta Plus C Jadi Plus C Nanti C Dikalikan Dengan Exponent Ini Oke Nah Itu Adalah Bentuk Dari Solusi Atau Metode Untuk Mencari Solusi Dari Persamaan Diferensial Yang Yang Linen Apakah Kita Harus Mengingat Semua Bentuk Ini Bentuk Yang Terakhir Ini Kita Tidak Perlu Mengingat Sebenarnya Karena Bentuk Terakhir Ini Kalau Diingat Ingat Juga Akan Rumit Yang Yang Bagian Ini Yang Penting Kita Jalankan Aja Seperti Alur Yang Tadi Kalau Saya Tulis Algoritmanya Dia akan Berbentuk Seperti Ini Algoritmanya 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 Untuk Menyelesaikan Menyelesaikan Persamaan Diferensial Yang Linier Linier Order Satu Susunan Susunannya Yang pertama Itu adalah Kita Harus Membuat Lebih dahulu Atau Harus Menuliskan Lebih dahulu Kedalam Bentuk Standar Jadi Kalau Kita Menuliskan Persamaan Diferensial Yang Ternyata Itu Tidak Bentuknya Tidak Standar Maka Kita Tulis Terlebih Dahulu Ini Tuliskan Persamaan Diferensialnya Kedalam Bentuk Standar Dalam Bentuk Standar Oke Nah Bentuk Standar Yang mana Yang tadi Kita Definisikan Di Persamaan Yang Kedua Ini Ada Saya Tulis Lagi DY Per DX Ditambah Dengan P PX Y Itu Sama Dengan FX Nah Ini Bentuk Standar Untuk Persamaan Diferensial Yang Linier Order Order Pertama Nah Setelah Kita Tulis Kedalam Bentuk Standar Ini Lalu Yang Keduanya Kita Kalikan Ah Sorry Sebelum Itu Kita Identifikasi Terlebih Dahulu Identifikasi Kita Identifikasi Si P PX Itu Berapa Buat Apa Buat Nanti Kita Apa Namanya Menentukan Faktor Integrasinya Dan Tentukan Ini Faktor Faktor Integrasinya Kalau kita Sudah Tahu P Berarti Nanti Kita Akan Bisa Tahu Siapa Pengalinya Atau Mu X Nya Disini Kan Mu X Nya Kan Ekspresinya Adalah Eksponen Dari Integral Untuk Dari PX Terhadap DX Terhadap X Ini Ekspresi Dari Faktor Integrasinya Nah Di bagian Ini Kita Tidak Perlu Menuliskan Konstanta Jadi Disini Tidak Menuliskan Konstanta Hasil Integral Ya Saya tulis Disini Hasil Integral Integral Dari Faktor Integrasi Ini Faktor Integrasi Ini Tidak Tidak Perlu Ini Tidak Perlu Menyertakan Konstanta Walaupun Disitu Apa Namanya Integral Dalam Bentuk Integral Yang Disini Integral Yang Tak Hingga Disitu Jadi Disini Dia Apa Indefinite Atau Ini Integral Tentu Apa Kalau Walaupun Integral Tentu Disini Ketika Kita Mengintegralkan Disini Tidak Ada Plus C Agar Nanti Tidak Ribet Ke Depannya Ini Yang Ketiga Yang Ketiga Setelah Kita Punya Ekspresi Yang Tepat Untuk Faktor Integrasinya Yang Ketiga Kita Kalikan Kita Kalikan Kalikan Kedua Ruas Dari Persamaan Ini Misalkan Tadi Ada Persamaan Tiga Dua Tadi Disini Kita Kasih Tiga Kalikan Kedua Kedua Ruas Kedua Ruas Bentuk Standar Jadi Dari Bentuk Standar Yang Ketiga Disini Dislide Ini Yang Ke Bentuk Standar Yang Ketiga Dengan Faktor Integrasi Oke Ini Sudah Dikalikan Dengan Faktor Integrasi Sehingga Ruas Kiri Tadi Ruas Kiri Itu Secara Otomatis Dia Merupakan Hasil Turunan Dari Perkalian Faktor Integrasinya Ruas Kiri Yang Ini Kita Bisa Ubah Menjadi Tulisannya D Per DX Ini Sehingga Biar Sehingga Kita Bisa Tahu Bahwa Turunan Dari Hasil Kali Eksponen Atau Fungsi Faktor Integrasi Ini PX DX Y Ini Sama Dengan Yang Bagian Ruas Kanannya Eksponen PX DX Dikalikan Dengan F Ini Yang Ruas Kanannya Oke Dari Sini Lalu Yang Keempat Kita Integralkan Ini Integralkan Kedua Ruas Jadi Hanya Ada Empat Langkah Integralkan Kedua Ruas Kedua Ruas Ini Lalu Selesaikan Kemudian Selesaikan Untuk Y Agar Nanti Kita Bisa Punya Solusi Eksplisit Y Sama Dengan Selesaikan Untuk Untuk Y Oke Empat Langkah Yang Ini Adalah Cara Yang Tentu Kita Harus Memahami Atau Mengetahui Yang Pertama Kita Tuliskan Kedalam Bentuk Persamaan Standar Jadi Sebelum Kita Menentukan Solusi Kita Bawa Dulu Atau Kita Ubah Dulu Dia Menjadi Bentuk Persamaan Standar Lalu Identifikasi P-nya Siapa Setelah Diidentifikasi P-nya Baru Kita Bisa Menentukan Ekspresi Dari Faktor Faktor Integrasi Kemudian Setelah Kita Tahu Ekspresi Faktor Integrasi Kalikan Saja Faktor Integrasi Tersebut Dengan Kedua Ruas Yang Ada Di Bentuk Standar Ini Sehingga Ini Merupakan Ruas Kirinya Merupakan Hasil Kali Dari Ruas Kiri Yang Ada Di Bentuk Standar Ini Hasil Kali Dari Faktor Integrasi Dan Fungsi Y Disitu Kita Bisa Menuliskan Seperti Ini Dan Selanjutnya Kita Bisa Integralkan Kedua Ruasnya Sehingga Kita Memperoleh Solusi Implisit Masih Ada eksponennya Baru Nanti Kita Selesaikan Untuk Y Jadi Jadi Nanti Nanti Bisa Buat Y Sama Dengan Sekian Nah Itu Adalah Cara Untuk Menyelesaikan Atau Algoritma Untuk Menyelesaikan Persamaan Diferensial Linier Orde Orde Pertama Saya Akan Ngasih Contoh Beberapa Untuk Memberikan Gambaran Bagaimana Cara Kita Menyelesaikan Persamaan Diferensial Linier Orde Pertama Contoh Misalkan Kita Punya Apa Namanya Persamaan Diferensial Yang D Y Per DX D Y Per DX Dikurangi 3Y Sama Dengan 0 Nah Dari Sini Ini Sudah Yang Pertama Tadi Adalah Bawa Dia Kedalam Bentuk Standar Ini Sudah Bentuk Standar Jadi Kita Tinggal PX Berapa Disini PX Berapa Disini Min 3 Maka Kita Bisa Menghitung Faktor Faktor Integrasinya Faktor Integrasinya Berapa Mu X Disini Mu X Nya Sama Dengan Ini Adalah Eksponen Ya Eksponen Dari Integral Untuk Min 3 Jadinya Disini Integral Dari Min 3 Terhadap X Disini Ya Atau Ini Bisa Kita Tulis Atau Selesaikan Untuk Yang Ini Adalah Eksponen Min 3 X Nah Disini Kita Tidak Perlu Menambahkan Plus C Untuk Yang Ini Di faktor Integrasinya Oke Lalu Setelah kita Mengetahui Faktor Integrasinya Kita Kalikan Kedua Apa Faktor Integrasi Ini Ini Adalah 3Y Kita Kalikan Juga Dengan Eksponen Min 3X Sama Dengan Yang Ini 0 Sebetulnya Kita Tuliskan Agar Paham Bahwa Ini Dikalikan Kedua Ruasnya Jadi 0 Dikali Dengan Eksponen Min 3X Bagian Ini Itu Bisa Berubah Menjadi Perkalian Katurunan Dari Perkalian Antara Faktor Integrasinya Yaitu Eksponen Min 3X Dengan Siapa? Dengan Y Sehingga Ini Kita Bisa Tulis Seperti Ini Sama Dengan 0 Atau Kita Peroleh Dari Sini Kita Pisahkan Kesini Kita Bisa Peroleh Disini Adalah Apa Namanya Kalau Kita Integralkan Masing Ruas Bisa Kita Tulis Saja Disini Mungkin Ini Integral Dari Bagian Ini Terhadap X Kemudian Ini Juga 0 Kita Integralkan Yang Ini Terhadap X Maka Kita Akan Memperoleh Apa? Eksponen Min 3X Ya Y Itu Sama Dengan Integral Dari 0 Berarti Integral Dari 0 Itu Adalah Suatu Konstanta Ya Maka Dari Sini Diperoleh Kita Bisa Memperoleh Solusinya Diperoleh Diperoleh Pak Y Sama Dengan Situ Ini adalah C Dibagi dengan Eksponen Min 3X Atau Ini karena Bentuk eksponen Bisa naik Bentuk Pangkatnya Jadi Positif Eksponen Jadinya 3X Dikali Dengan C Atau Ya Kita Ini Jadinya C Dikali Dengan Eksponen 3X Nah Ini adalah Solusinya Jadinya Ya Padahal Sebetulnya Disini kan Bisa Diselesaikan Dengan Menggunakan Apa D Y Per DX Yang ini Bisa diselesaikan Juga Dengan Separasi Variable Coba Kita Bandingkan Hasilnya Dengan Menggunakan Apa Apa Namanya Separasi Variable Ya Ini Dapatnya Menjadi DY Per DX Disitu Sama Dengan 3Y Ya Atau Kita Ubah Ini Menjadi Pisahkan Variable Menjadi DY Per Y Ya DY Per Y Sama Dengan 3DX Ya 3DX Lalu Yang ini Ini adalah LEN Y LEN Y Ya Sama Dengan Kalau Diintegralkan Ini ya Kita integralkan Kedua ruas Ini yang ini terhadap Y Berarti yang ini Ruas Kanannya Terhadap X Jadi yang ini LEN Y Yang kanan Itu adalah 3X 3X Plus C Ya Disitu ya Nah ini Bisa kita ubah Mutlaknya Jadi nanti Positif Negatif Seperti biasa Ini jadi Y Sama Dengan Disitu Eksponen Apa Namanya Eksponen Dari Ini 3X Plus C 3X Plus C Atau Ini bisa Menjadi Eksponen Pangkat C Ini ada Mutlaknya Berarti Positif Negatif Positif Negatif Tetap Itu adalah Suatu Konstanta Eksponen Pangkat C Tetap Konstanta Jadi saya tulis Konstanta Dikali dengan Eksponen Pangkat 3X Nah Ini hasilnya Sama dengan Yang menggunakan Faktor Integrasi Ya Namun Disini Loco itu Ternyata Lebih mudah Menggunakan Apa namanya Faktor Sorry Separasif Variable Disini Langkahnya Lebih ringkas Daripada Dengan Menggunakan Faktor Integrasi Iya Kalau untuk Contoh Yang ini Tapi Ada kalanya Kita berhadapan Dengan Persamaan Diferensial Yang ternyata Itu tidak Bisa Diselesaikan Dengan Menggunakan Separasi Variable Ya Melainkan Itu Kita bisa Selesaikan Dengan Menggunakan Faktor Faktor Integrasi Ini Di contoh Ini Diberikan Contoh Yang memang Bisa Diselesaikan Dengan Menggunakan Kedua Cara Bisa Cara Separasi Variable Atau Dengan Menggunakan Perkalian Dengan Faktor Integrasi Di contoh Berikutnya Kita akan Bahas Contoh Yang Tidak Bisa Diselesaikan Dengan Menggunakan Faktor Integrasi Oke Nanti Video ini Akan Berlanjut Untuk Pembahasan Contoh Yang lebih Banyak Sampai Ketemu Di Video Berikutnya Dan Salam Matematika Terima Terima kasih.